Laporan Kapal Selam Nuklir Amerika Serikat Tabrak Gunung Es Bawah Laut Usni News melaporkan kapal selam nuklir Amerika Serikat yang rusak bulan lalu di Laut Cina Selatan menabrak gunung bawah laut yang belum dipetakan. Sebelumnya dikabarkan kapal itu bertabrakan dengan kapal asing di jalur air yang diperbutkan. Hasil tersebut dilaporkan oleh situs web US Naval Institute mengutip sumber legislatif dan dua pejabat pertahanan yang mengetahui temuan tersebut. Investigasi terhadap tabrakan 2 Oktober yang melibatkan USS Connecticut ini menemukan bahwa kapal selam itu menabrak fitur terendam yang sebelumnya tidak diketahui. Hasil dari investigasi tersebut pun telah dikirim ke Komandan Armada Ketujuh Wakil Laksamana Karl Thomas untuk ditinjau dalam mengambil keputusan tindakan lebih lanjut jika diperlukan. Peristiwa kecelakaan yang melukai 11 pelaut itu bermula dari rusaknya tanki pemberat depan Connecticut dan memaksa kru untuk melakukan perjalanan selama seminggu di permukaan untuk kembali ke pelabuhan. Kapal saat ini berada di Guam sedang menjalani perbaikan. Akatan Laut Amerika Serikat telah berulang kali mengatakan, reaktor nuklir dan sistem propulsi tidak terpengaruh dalam insiden tersebut. Armada permukaan Akatan Laut telah mengalami beberapa kecelakaan di Pasifik Barat, termasuk tabrakan beruntun yang melibatkan dua kapal perusak berpeluru kendali pada 2017. Peristiwa ini mendorong pemecatan Komandan Armada Ketujuh dan penyelidikan terhadap pelatihan, kebijakan dan peralatan Angkatan Laut. Insiden terbaru telah menyebabkan perhatian baru tentang jaminan dalam pemeliharaan untuk armada kapal selam serang Amerika Serikat. Tabrakan Connecticut awalnya menimbulkan spekulasi tentang apakah itu telah rusak dalam beberapa interaksi dengan China. Beijing berulang kali menuntut penjelasan atas insiden tersebut. Jurubicara Kementerian Luar Negeri China, Zhou Lijian, mengulangi keprihatinan serius tentang masalah tersebut selama jumpa pers pekan lalu. Connecticut adalah salah satu dari tiga kapal selam kelas Sea World. Menurut Angkatan Laut Amerika Serikat, armada itu sangat tenang, cepat dipersenjatai dengan baik dan dilengkapi dengan sensor canggih. Kapal tersebut memiliki delapan tabung torpedo dan dapat menampung sebanyak lima puluh senjata di ruang torpedo-nya. Segitiga sensitif ini diduga lokasi tabrakan kapal selam nuklir Amerika Serikat dengan obyek misterius. Jika itu adalah misi USS Connecticut, kata dia, itu juga dapat membantu menjelaskan dugaan lokasinya pada saat kecelakaan. Jika perkiraan SCSPI benar, itu akan menempatkan kapal selam Amerika Serikat yang salah dalam apa yang disebut demarkasi. Sembilan garis atau das nine line dari klaim China di Laut Cina Selatan. Selain China, Vietnam juga mempertaruhkan klaim atas perairan tersebut. Direktur Chinese Military Culture Society dan Ahli Strategi Militer Du Wenlong mengatakan kepada Global Time bahwa jika kecelakaan itu menyebabkan kebocoran radiasi dari reaktor nuklirnya, itu bisa menjadi bencana bagi seluruh planet. Uranium yang sangat diperkaya yang digunakan dalam reaktor kapal selam nuklir berbeda dengan uranium yang diperkaya, tingkat industri yang digunakan di pembangkit listrik tenaga nuklir. Jika kapal selam nuklir dengan bobot lebih dari 9.000 ton mengalami kebocoran nuklir di bawah air, konsekuensinya akan sangat serius, kata Du. Pakar tersebut menekankan bahwa kebocoran semacam itu tidak hanya akan meracuni lingkungan setempat dan mencemari air, hewan laut, dan kehidupan tumbuhan, tapi juga menyebar ke seluruh lautan oleh arus laut yang mengakibatkan bencana skala global. Dalam pernyataannya pekan lalu, Angkatan Laut Amerika Serikat merekankan bahwa pembangkit tenaga nuklir USS Connecticut tidak terpengaruh oleh kecelakaan dan tetap beroperasi penuh di mana kapal selam kembali ke pelabuhan di Guam secara independen. USS Connecticut adalah kapal selam kelas Sea Wolf, salah satu yang paling canggih dan paling mahal di gudang senjata Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tersebut adalah salah satu dari tiga kapal selam kelas Sea Wolf yang beroperasi. Berkat reaktor nuklir mereka, daya tahan kapal hanya dibatasi oleh kebutuhan untuk menyimpan persediaan. Untuk awaknya, mereka dilengkapi dengan gudang senjata anti kapal, selam, dan serangan darat. Pekan lalu, pensiunan militer Rusia Laksamana Rusia Vladimir Valuyev mengatakan dia tidak dapat membayangkan kapal selam yang dilengkapi dengan sistem navigasi canggih dapat bertabrakan dengan terumbu bawah laut atau formasi batuan. Menurutnya, penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa kapal selam itu menabrak instalasi pengeboran minyak yang baru dibangun atau masih dalam pembangunan yang tidak diketahui Pentagon di petanya. Beijing mendesak Amerika Serikat dan negara lainnya atau negara yang terlibat dalam insiden tersebut untuk memberikan perincian yang relevan termasuk lokasi pasti dari insiden tersebut. Tujuan perjalanan kapal dan perincian apa yang ditemui kapal selam itu. Pada hari Senin, jurubicara kementerian luar negeri China Zhao Lijian menuduh Amerika Serikat gagal memberikan informasi yang relevan dan menyatakan bahwa pendekatan yang tidak bertanggung jawab dan rahasia seperti itu telah menimbulkan lebih banyak kecurigaan di antara komunitas internasional tentang niat Amerika Serikat dan rincian kecelakaan itu. Uranium yang sangat diperkaya yang digunakan dalam reaktor kapal selam nuklir berbeda dengan uranium yang diperkaya tingkat industri yang digunakan di pembangkit listrik tenaga nuklir. Jika kapal selam nuklir dengan bobot lebih dari 9.000 ton mengalami kebocoran nuklir di bawah air, konsekuensinya akan sangat serius, kata Du. Pakar tersebut menekankan bahwa kebocoran semacam itu tidak hanya akan meracuni lingkungan setempat dan mencemari air, hewan laut, dan kehidupan tumbuhan, tapi juga menyebar ke seluruh lautan oleh arus laut yang mengakibatkan bencana skala global. Dalam pernyataannya pekan lalu, Angkatan Laut Amerika Serikat merekankan bahwa pembangkit tenaga nuklir USS Connecticut tidak terpengaruh oleh kecelakaan dan tetap beroperasi penuh di mana kapal selam kembali ke pelabuhan di Guam secara independen. USS Connecticut adalah kapal selam kelas Sea Wolf, salah satu yang paling canggih dan paling mahal di gudang senjata Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tersebut adalah salah satu dari tiga kapal selam kelas Sea Wolf yang beroperasi.